Hari ini alhamdulillah menghadiri pernikahan sahabat tercinta, partner sekaligus teman berkarya juga, Adibah, Hansa Zahra. Senang banget karena dari kecil juga dulu pernah sempat tinggal sama Umi, terus sempat seproyek bareng, memang udah kayak keluarga. Dan hari ini melihat Adibah dengan pasangan selamanya, jadi berdoa, tadi juga udah doain sama Adibah, semoga saya kenapa udah hormat. Dan tadi seru banget, temui Abizar, temui Umi semuanya, pokoknya kita kangen-kangenan. Dan alhamdulillah sih, beberapa hari sebelum ini sempat gak sengaja ketemu kita di salah satu kafe, terus ngobrol, dan memang luar biasa pasangan yang cocok, yang penuh dengan keharmonisan, dan cagir doakan semoga langgang terus sampai maun-mahusangkan. Cagir, Adibah, so-op juga nih, kan temen dari kecil juga suka, misalkan juga dekat. Masih betahnya dari Presiden Jotoma atau gimana? Iya, enggak lah, kalau isi-isi dekat itu kan dari netizen. Nah, makanya kan disinilah dibuktikan Jotoma bukan di tangan netizen, tapi di tangan Allah SWT. Jadi seru sih, dan Adibah juga beberapa kali update soal pernikahannya. Dan selama kita berkarya juga memang Adibah kan sedang menjalin proses ta'aruf memang dengan Egy. Jadi, senanglah dia duluan gitu, dan cagir masih tetap pengen fokus di karir dulu. Kapan mau nyusul bang? Apa? Kalau cagir belum kepikiran, masih panjang, masih pengen di dunia perfilman, masih mau terus ngulik lagi. Ini dimaksimali lagi sebagai sutradara, sebagai antos, sebagai penyanyinya. Sempat nanya juga, tadi sama Egy, sama Adibah ini masih boleh nyanyi bareng nggak gitu. Tapi Adibah fokus menjadi ibu rumah tangga, dan kita tetap bersama. Tapi, lain ke depan, si Syahir apa yang ke depan yang sudah, apalagi yang mau perempuan? Ada single pop, dan salah satu single pop yang akan dirilis, judulnya Surga ku kini bersama.